Saya mohon kepada Bapak Pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan segera dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya Kami sangat berharap bahwa Komisi 3 DPR RI dapat memberikan dukungan hingga pada proses kasasi di Mahkamah Agung oleh karena itu tadi disampaikan bahwa KY hanya bergerak pada wilayah etika murni dan telah dibentuk langsung dua tim, tim investigasi dan tim pengawas hakim Namun demi Tambahan Ibu Rika ada tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI Sebelumnya kami haturkan beribu terima kasih karena responnya yang cukup cepat Kami juga mengikuti di berbagai media masa Hari ini saya datang bersama Aliansi Justice for Dini Sera Di sebelah saya adalah Ibu Nia Syarifuddin Dari ANBTI juga Kita gabungan dari berbagai organisasi masyarakat Khususnya pimpinan ini berdua saya lihat begitu ketat mengawal kasus ini Dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih Tadi kebetulan pukul 9.30 kami diterima oleh pimpinan Komisi Yudisial Untuk mengajukan laporan secara resmi Dan laporan diterima dengan nomor laporan 0566-7 Romawi Garing 2024-1 Lengkap dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Dalam kesempatan ini tentu saja kami sangat berharap Bahwa Komisi 3 DPR RI dapat memberikan dukungan Hingga pada proses kasasi di Mahkamah Agung Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa KY hanya bergerak pada wilayah etika murni Dan telah dibentuk langsung dua tim Tim investigasi dan tim pengawas hakim Namun demikian yang akan diputuskan hanya sekedar rekomendasi kepada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Agung kami harapkan juga membentuk tim di badan pengawas hakimnya Di Mahkamah Agung Sehingga kemudian jangan sampai terjadi antara pandangan Mahkamah Agung Dengan pandangan KY ini terjadi kontradiksi Pak Habib lebih paham dari saya Nah yang juga ingin kami sampaikan adalah Tentu dukungan karena baik KY, Mahkamah Agung Dan semua institusi hukum adalah mitra komisi 3 Hal yang juga menurut kami penting adalah perlindungan bagi keluarga, saksi, dan korban dari LPSK Selanjutnya kami berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan Terhadap Gregorius Ronald Tanur Sampai kasus ini benar-benar terang-benar pada putusan kasasi di Mahkamah Agung Karena kami mengkhawatirkan ada informasi Saya tidak tahu benar atau tidak Tapi lebih baik kita antisipasi yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Habibur Rahman Dan Bapak Ahmad Sahroni Serta Ibu Rike yang Anggota komisi 3 dan Ibu Rike yang sudah ikut Mendampingi kasus ini Saya datang ke sini bersama Bapak saya Didampingi kuasa hukum saya Untuk menyuarakan aspirasi saya Agar didengar oleh Oleh rekan-rekan media sekalian juga Dikarenakan ini Saya memperjuangkan ini Terutama untuk kakak kandung saya Almarhum Dini Sera Priyanti Serta Ibu saya yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu juga Dan untuk anak almarhum Untuk desta Saya mohon Kepada Bapak pimpinan dari komisi 3 Untuk Membantu Untuk membantu terus Kasus ini hingga selesai Agar Keluarga saya mendapatkan keadilan Dan Tersangka mendapatkan hukuman yang Setimpal Dan segera Dan Hakim segera ditindak juga Dengan seadil-adilnya Itu saja Bapak mohon maaf Ya terima kasih Ayah Anda Almarhumah Berkenan menyampaikan sesuatu Pak Kalau memang enggak ini enggak apa-apa Nanti disampaikan juga Terima kasih Terima kasih.